Halo, kembali lagi sama Melisa dari Toko Surya Surabaya. Kali ini aku mau review Sanyo PH236AC. Sudah pernah aku review sama Sanyo PH236AC. Sanyo PH236AC ini secara simpel, bedanya itu cuma dia itu manual, jadi tidak ada otomatis. Kita langsung unbox aja ya. Jadi ini pompa manual, kalau kalian butuh nyalain pompa, kalian tinggal. Kalian harus cetek staker, jadi dicolokin listrik kalau kalian mau pakai. Kalau kalian enggak mau pakai, harus jabut caklar. Sementara kalau Sanyo PH236AC ini sudah lengkap otomatis dan tabungnya. Tenaganya 200W, ini sangat cocok untuk rumah, dua lantai, tiga lantai. Nih, nih, nih. Iya. Nah. Mirip banget. Mirip banget dari depan, tampak depan, tampak samping. Benar-benar panjang dinamonya itu sama, letak kapasitornya itu sama, cuma bedanya. Kalau kalian lihat, nih. Ada otomatisnya, di sini enggak ada, jadi ditutup. Sementara ini ada lubang tabungnya. Nanti lubang tabung ini jadi tutup pancingan. Sementara kalau 236AC ini, pancingannya di sini. Ya, jadi ini ditutup juga. Benar-benar mirip banget. Ini nanti tabungnya gini ya. Benar-benar mirip. Tampak dari samping pun. Jadi kalau suatu kali, ini beda banget sama pompa merek sebelah. Kalau pompa merek sebelah, kalau kalian beli manual tanpa otomatis dan tabung, itu enggak ada lubang otomatis, enggak ada lubang tabungnya. Sementara kalau Sanyo, kalian bisa beli pompa manual, jika sewaktu-waktu kalian mau pasang tabung sama otomatis, itu bisa ya. Kalian bisa rangkaian beli otomatis sendiri, beli tabung sendiri. Aku ganti sama si merek lain, si MISU. Ini Sanyo PH236C ya, yang tanpa otomatis. Pasang ada masalah tukar baru, besok kita semua tutup. Nah, benar-benar kelihatan jelas ya. Ini tadi aku memang sengaja belum tes untuk suaranya. Kalau teman-teman lihat, ini si MISU PS226, bodinya besar, mantep banget. Sementara ini Sanyo PH236C. Aku langsung satukan dulu aja. Tuh, panjang dinamo, besar bodi dinamo, itu beda banget, ketinggiannya beda banget ya. Lah, kasih cecik APC finisial lah. Kedua-duanya di depanku ini, pompa manual. Kalau kalian mau pasang mesinnya, kalian harus colokan listrik. Kalau si MISU, itu sementara ada kabel panjangnya. Nanti kalau kalian pas beli, tiba-tiba nggak ada kabel panjang, jangan protes. Karena itu anggapannya biaya ekonomis, ditekan biaya biasanya cara ngakalinya kayak gitu ya. Tergantung ya, berdoa lah kalau kalian unbox. Ada ya, ada. Ini suara mesinnya si MISU. Keras. Mantep banget. Keras tapi halus. Sementara aku coba kan untuk Sanyo. Suaranya halus. Keras juga. Lepas ya. Garansinya mungkin sama ya. Sekitar Garansinya Sanyo lima tahun servisnya. Kalau si MISU tiga tahun garansi servis motor. Bagiku servis itu nggak terlalu masalah. Karena pompa itu jarang bermasalah. Asalkan tidak kena hujan, banjir, panas matahari. Yang benar-benar aku mau tekankan. Kalau dinamonya besar, pasti tenaganya lebih besar. Inlet dan outletnya itu sama. Sama-sama satu in. Yuk, aku belum pernah review ke si MISU 226. Langsung aja ke si MISU 226 dulu. Ada flank atas. Ini bagian outlet, air keluar, satu in. Ini ukurannya setengah in, tutup pancingannya. Ini Inletnya ada karetnya. Inlet tempat sedotnya. Itu ukuran satu in. Ini spesifikasi pompanya. Kapasitornya 30UF ya. Jadi tenaganya itu kuat banget. Ini Ini tutupnya ini, kuningan. Sudah dapat kabel panjang. Service center si MISU sama Sanyo, karena nggak usah ragu, dua-duanya itu banyak banget di kota-kota besar. Pempa ini manual, cocok banget. Kalau aku rekomendasikan, satu, penggunaan untuk pipa-pipa kalian yang sering bocor. Jadi, daripada air kalian terus jalan, mending kalau kalian mau pakai, baru cetekkan saklar. Yang kedua, untuk dari lantai bawah, naik ke tandon atas. Kalian harus beli otomatis tandon atas yang pakai listrik. Jadi dari kabel sini, disambungkan ke otomatis tandon yang listrik. Bisa merek pingwin, water level, ataupun onda, ataupun M-point, Dupont, dan lain sebagainya. Itu yang model. Ada dua gandelnya itu loh. Otomatis tandonnya ya. Terus, untuk Sanyo, ya kayak gini aja. Udah, pokoknya kalau mau beli pompa semua merek, telepon aja di Toko Surya, telepon adminnya. Nanti kita akan respon, dan kita mengirim ke seluruh Indonesia. Kita akan bantu carikan jasa kirim yang terbaik. Sekian dari aku, Melisa. Kalau mau beli pompa air, langsung aja di Toko Surya Surafaya. Bye-bye. Bye-bye.